Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Cucu Sumedi Dimana perjalanan horror akan kita mulai Kisah ini berawal saat aku masih SMA Di tahun 2013 Aku tinggal di salah satu desa Yang cukup jauh dari perkotaan Lokasinya sendiri Tempat tinggal aku berada di atas bukit Aku tinggal bersama kedua kakek dan nenek aku Dan satu kakak aku, kakak perempuan Hal ini bermula ketika aku menginjak usia 16 tahun saat SMA Aku kelas 1 SMA Aku itu selalu tidur di depan TV Di ruang tengah Nah, karena rumah kakek dan nenekku itu tipenya joglo Dan dia rumahnya itu tipenya memanjang Jadi terbagi tiga ruangan Memiliki ruang tamu, ruang tengah, dan dapur Untuk kamar mandi sendiri Berada di paling belakang Di dekat perkebunan singkong Saat aku menginjak usia 16 menuju 17 tahun Sekitar SMA kelas 2 Aku mengatakan ke kakek dan nenek aku bahwa Aku ingin punya kamar sendiri Dan mereka mengatakan Tidurlah di kamar paling depan Oke, aku mengiakan Aku memindahkan semua pakaian meja Aku belajar aku di kamar paling depan Untuk kamar paling depan sendiri Kamarku itu sebenarnya berseberangan Jadi di depan kamar aku itu sudah merupakan perkebunan singkong Dan ada dua tanaman yang ikonik Yaitu ada pohon kelapa dan pohon jengkong Ya Ada dua pohon yang besar di depan kamar aku Yang kurang lebih itu berjarak hanya sekitar 10 sampai 15 meter Malam demi malam berlalu Aku tidur di kamar utama depan Tidak ada masalah Belum ada hal mistis yang mendatangi aku Setelah kurang lebih setengah bulan aku tidur di kamar paling depan Pada saat pukul 1 hingga 2 malam Aku mendengar suara langkah kaki Toh 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 Ya Suara itu hanya dua kali ke tekan Pada saat pukul 1 hingga 2 malam Aku mendengar suara langkah kaki Toh Toh Ya Suara itu hanya dua kali ke tekan Mungkin itu Hanya Kucing atau Suara Daun yang terjatuh di depan kamar aku Karena di depan kamar aku masih ada teras Atau mungkin itu hanya sekedar Dengaranku yang halusinasi Karena aku masih bangun dalam kondisi setengah sadar Aku tidak mau berfikir kalau itu merupakan makhluk halus yang sedang mengelilingi kamar aku Tapi Anehnya Kejadian itu Setiap malam Selalu ada Dan waktunya pun Pasti selalu di jam jam tersebut Antara jam 12 Sampai Jam setengah 3 pagi Pasti ada suara langkah kaki Pasti ada suara langkah kaki Dan dia selalu dua ketukan Toh Toh Dan setiap malam aku melalui hal itu dengan cuek Aku tidak mau memikirkan hal-hal aneh Sampai akhirnya pada suatu malam itu pun datang Aku benar-benar mendengar suara langkah kaki Tapi kali ini suaranya lebih keras Boom Boom Aku kaget Aku kira itu pemburu tokek Karena di biasa aku itu ada pemburu tokek Tapi Biasanya mereka itu berburu Antara jam 7 sampai jam 10 malam Mereka berburu sampai Lebih dari jam 12 malam Dan biasanya Para pemburu tokek pun Pasti selalu izin Terus milik rumah dari luar Dan dia selalu Mengkedip-kedip kaki senternya Bilang begini Unten Yo ngarap jikotek kek Pasti selalu ada izin seperti itu Namun Di suara langkah kali ini Gak ada sama sekali orang yang berkata seperti itu Aku dengan seketika kaget Dan aku langsung membaca doa Doa yang aku bisa Mulai dari ayat kursi Sampai doa Al-Fateha surat aneh Semuanya aku baca Sampai pada akhirnya Aku kembali tertidur Dan aku bermimpi saat itu Di dalam mimpi aku Aku sedang duduk di depan pintu rumah Yang menghadap Pohon jengkol Dan pohon kelapa Pada saat aku melihat arah Pohon jengkol Aku melihat suatu objek Dia berpakaian putih Berambut Terbahu Berwarna hitam Di dalam mimpi aku Aku sudah menepang Itu kuntilanak Dan benar saat aku mengatakannya dalam hati Tiba-tiba Dia langsung menoleh ke arah belakang Aku pun seperti itu di dalam mimpi aku Aku berusaha berlari Masuk ke kamar aku Aku membaca doa Apapun yang aku bisa Aku terbangun Saat aku terbangun Aku menyadari bahwa Oh itu aku bermimpi Bertemu dengan Mbak Bungkun Tapi tiba-tiba Kedua pahal aku Ada yang memegang Memegang Mermas Aku gak berani lihat sama sekali Arah yang ada di bahu Ada sosok mahluk Tapi aku Bahkan buat ngintip Aku gak berani Saat itu juga Aku langsung membaca doa Doa yang aku bisa Yang aku kuasai Apapun itu sampai aku Aku ucap Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Ya Allah Tolonglah aku Ya Allah Tolonglah aku Saat aku mengatakan seperti itu Tiba-tiba Cengkraman itu Lepas Namun Aku Saat Aku mendengar suara Cengkir ikan Tepat sekali Di depan jendela kamar aku Suara sosok wanita tertawa seperti ini Hihihiihiihi Sama suara Hahaha Maksudnya setelah hihihi Langsung dia Hahaha Tapi suaranya Sangat melengking Aku benar-benar lemes Ketakutan Aku keringat dingin Aku gak bisa gerak Bahkan Untuk Menggeserkan bauku Dari Sebelah sini ke sini Aku gak bisa Aku mau ambil selimut Aku pun Aku gak bisa Karena benar-benar Aku stuck Di kasur aku Sambil mengucapkan doa Dan suara itu terdengar Aku di posisi aku Itu benar-benar Kondisi yang horor Pertama yang aku alami Doa apapun Doa yang aku bisa Aku memohon kepada Allah Aku mencari-cari ponsel aku di mana Aku mau telpon mbak aku Padahal Mbak aku tidurnya Dan persis banget Di kamar sebelah aku Tapi Aku sama sekali gak ada Kekuatan Untuk lari ke kamar mbak aku Bahkan energi aku untuk dudukku Benar-benar hilang gak ada Setelah aku selesai membaca doa Tiba-tiba suara itu menghilang Dan Terdengarlah suara adhan subuh Aku sangat lega Setelah mendengar adhan subuh Aku mendengar suara Kakek nenek aku Sudah bangun Sudah menyalakan tungku mereka Alias pawon Sudah melakukan aktivitas aku Seketika aku langsung bangun Aku langsung lari ke kamar nenek aku Aku langsung tidur di kamar nenek aku Waktu adhan subuh itu juga Setelah kejadian itu Paginya Aku terbangun Setelah tidur satu jaman Aku terbangun Mandi Melakukan aktivitas normal Aku bersekolah Dan lain sebagainya Hingga singkat cerita Aku pulang Sekolah Siangnya Sekitar pukul jam 2 Aku pergi Untuk melaksanakan Olahraga voli Bersama teman-teman aku Pada akhirnya aku pulang Sekitar jam Setengah 5 Aku saat pulang Sebelum mandi Aku Biasa ya Anak muda segitunya Aku selfie Jadi pada Jamanku sekolah itu kan Selfie belum ada kamera depan Jadi kita menggunakan Kamera belakang Jadi kan posisi foto kita seperti ini Jadi kita Gak tahu Apa yang ada di belakang kita Karena kita Fotonya seperti ini Bukan Pakai kamera depan Kan kayak gini Pada saat Foto belakang seperti itu Aku foto selfie pasti cepat Langsung jepret 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 Aku edit Dalam satu foto terdiri dari 4 foto Dan aku pasang foto aku Dijadikan foto profil Blackberry messenger saat itu Foto Tiba-tiba Ada sodara aku yang Momentarin foto aku Dia ngechat begini Tik Kau ngingi kura-kura Kalit kapan? Aku tanya Kura-kura Aku gak pernah punya kura-kura Pilih aja aku gak ada uangnya Aku jawab seperti itu Lalu aku cek Aku perbesar lagi fotonya Dan apa yang aku lihat Ternyata itu adalah Mbak Kun-kun Yang semalam Ada di mimpi aku Dan di depan kamar aku Aku gak nyangka Dia mau eksis juga Di foto aku Jadi Posisi fotonya itu Ini aku Ini kamar aku Ini katakanlah ini pintu Dia itu Nengok Tapi Setengah badan lebih seperti ini Set Aku kaget banget Pas lihat foto itu Seketika juga Handphone Aku taruh di meja Aku telpon ayah aku pakai ponsel yang lain Aku bercerita Apa yang aku alami Dan aku kirim foto tersebut ke ayah aku Ayah aku berkata Kamu yang tenang Kamu ngaji di kamar kamu Kamu baca doa Apa yang kamu bisa Aku bilang Aku takut Aku takut Ayah aku menjawab Udah Hapus foto itu sekarang Jangan dijadikan foto profil lagi Dan pastikan gak ada yang nimen foto kamu Begitu kata ayah aku Oke Seketika juga aku langsung Mengiyahkan permintaan ayah aku Aku langsung hapus foto itu Mungkin aku tampilkan disini ya Aku akan sedikit menggambar sosoknya itu seperti apa Kekalap Kekalap Begitu Kekalap Kekalap Yang CAR Sejurau Masih Kekalap Kekalap ini kurang lebih sosok penggembarannya seperti ini ya kurang lebih seperti itu jadi aku melihat ternyata dia itu gak seperti yang ada di film-film jadi dia ternyata berkepala lebih besar rambut dia keriting ngembang tapi gak panjang bajunya putih tapi mukanya sedikit kuning matanya itu bukan mata seperti kita tapi matanya besar sekali berwarna putih dan gak ada ininya tidak ada hidung dan mulutnya aku iya gila aku kebeter dong seperti itu jadi itu kisahnya pengalaman horror berjalanan horror pertama aku yang aku alami bersama ini aku pusing ya tiba-tiba jadi itu jadi itulah pengalaman horror yang pernah aku alami dan masih ada pengalaman horror lain aku aku jujur aku udah gak kuat lanjutin cerita ini jadi aku ingin mengakhiri video ini aku gak tau kenapa aku tiba-tiba lola dan merasa pusing ini beneran aku serius mungkin buat kalian yang master-master hal kayak gitu coba tolong jelaskan komentar di bawah ini nantinya setelah kejadian foto selfie itu aku lebih berbanyak ngaji dan segala hal aku ceritakan ke nenek aku oke sekian perjalanan oke sekian perjalanan horror dari cucu sumudi kali ini terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir terima kasih juga kalian yang sudah menyumbangkan like komen dan bersedia untuk men-share video ini dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah men-subscribe channel ini karena itu merupakan dukungan yang sangat penting untuk aku untuk terus berkembang di youtube channel ini setiap cerita memiliki perjalanan sendiri sampai jumpa selamat menikmati terima kasih terima kasih